Sekarang temen-temen yang lagi pusing nih, kira-kira, kira-kira ada gak? Beberapa menjangan dari, kan kebetulan lu juga pernah melewati posisi-posisi yang seperti ini man Iya, kalau gue sih lebih ke tepatnya pas waktu itu ya, waktu bangkrut 7,7M, ditipu temen, waktu ponis koma, mati gitu kan Terus, sekarang ya, sekadar lebih ke perusahaan mungkin ya Nah, ini juga terjadi buat temen-temen gue pada curhat nih pada akhirnya kan Banyak ke DM Instagram, chat WA, Kang kasih solusi dong, obsesnya turun 70%, ya Allah 70% Makanya siapin bisnis yang benar, kan gak empati bro, makanya lebih kita ke edukasi kayak gini Masifnya penyebaran virus corona di Jakarta, bagi Ridho Muliawan tak hanya mengkhawatirkan dari sisi kesehatan, namun juga perekonomian keluarga Untuk menerapkan social distancing atau karantina diri demi mengantisipasi penyebaran wabah corona Nyatanya belum bisa berjalan sepenuhnya di tengah masyarakat Sayangnya seperti itu, sebagian mengaku terpaksa harus tetap beraktivitas di luar demi mendapatkan penghasilan Ini terutama untuk mereka yang mengandalkan penghasilan secara harian Virus corona mewabah penghasilan supir angkutan kota dan ojek di Purwakarta, Jawa Barat menurun drastis Dan selain itu dampak wabah COVID-19 juga dirasakan pada nelayan di Lamongan, Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya masih di rumah aja pasti gak kemana-mana ya Dan mungkin banyak sekali yang makin lama kita di rumah makin merasa stuck, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya Nah, di ngobrol kali ini mungkin gak sama istri, sekarang kita akan coba ngobrol sendiri dengan temu kita yang luar biasa Tapi yang pastinya kembali dikobrolan kita sebelum-sebelumnya bahwa masalah tentu akan selalu pasti ada gitu kan Dan kita ini tinggal di bumi, di buminya Allah jadi tercetak suka-sukanya Allah aja kita mau dikasih kayak gimana kayak gitu kan Ini sebuah, apa namanya, hikmah yang saya ambil dari pembicaraan sebelumnya Jadi, kalau kita dapat masalah seperti apapun, entah masalah atau seneng itu semua cobaan Dan kalau kita lagi dapat masalah, coba cari titik di mana titik positif angle yang bisa kita dapetin Salah satunya, tamu kita berikut ini, beliau adalah mungkin orang yang bisa dibilang kalau secara cobaan udah lebih upgrade dibanding saya nih Karena apa? Karena dia nih udah menemukan banyak sekali cobaan dalam hidupnya Di vonis meninggal, iya, utang 7,7M, iya Dan banyak lagi, misalnya gini, utang 7,7M Kalau teman-teman yang merasa miskin, beliau pernah lebih miskin dari teman-teman semua gitu ya Karena punya utang segitu banyak, bagaimana solusinya dan apa konsepnya Apakah mungkin cara menyelesaikannya dengan cara-cara, apa namanya, pola-pola yang seperti kita tahu Tapi, beliau ternyata punya resep atau juga kuncian yang mungkin polanya tidak didapatkan di konsep-konsep pelajaran ekonomi dimanapun berada Seperti apa? Ayo kita ketemu dengan Dewa Eka Prayoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat ya Berusaha untuk terus kuat Keluarga Menghadapi krisis Gue itu gak tau kenapa, sama teman-teman dekat tuh diparnoin juga Kang, hati-hati kang, lu kan pernah Gue kan dulu waktu sakit kan imun bro Yang penyakit GBS sampai koma, sampai 2 bulan itu Kali itu autoimun, ya kalau sekarang itu ibaratnya nyerang imun Orang-orang tuh teman dekat tuh pada ngechat Bro, hati-hati ya lu jaga diri Apaan? Gue bilang Ya lu di rumah aja katanya Iya, iya Mereka pada ngingetin gitu, karena gue dulu sakit kan imun Jadi kayak khawatir gitu Iya dulu, GBS Gue lembarasin dulu tuh imun itu Jadi khawatir aja sih orang-orang ngeliatnya 2 bulan di rumah sakit, ICU pokoknya hampir sebulan Baru balik rumah tuh pokoknya setelah 52 hari aja Yang cerita lu waktu itu pernah hampir Apa namanya? Hapir yang lewat Yang dimunis hampir Kemarin banyak Iya itu Makanya orang-orang pada ngechat Wah lu di rumah ya Apaan lu? Itu orang-orang bilang katanya covid Katanya gini nih, yowes lah siap Parna gue Ini sebenarnya bukan cuma kita Tetap banyak juga saudara-saudara kita yang sedih ya Bisa dibilang secara Secara apa ya Mau dipanam dari sisi mana aja Ini sekarang lagi kurang menguntungkan Iya ibaratnya ya Secara Walaupun gak mencari untung ya Ya maksudnya Makanya sekarang kalau gue bilang kurang menguntungkan Gue enak sama nama gue Iya 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 Orang nih yang ngerasa kayaknya Terus gue mau makan apa Terus gue 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 Mesti kerja apa Gitu ibaratnya Nah Iya bener Ini lagi pusing nih Kira-kira Kira-kira ada gak? Beberapa menjangan dari Kan kebetulan lu juga pernah menemati Posisi yang seperti ini Kalau gue sih lebih ke tepatnya pas waktu waktu itu ya waktu bangkrut 7,7 M ditipu temen waktu ponis koma mati gitu kan terus sekarang ya kesekadaran lebih ke perusahaan mungkin ya nah ini juga terjadi menurut teman-teman gue pada curhat nih pada akhirnya kan banyak ke DM Instagram CWA Kang kasih solusi dong Omset saya turun 70% Ya Allah 70% Terus Saya bentuk gaji karyawan Kagak ada katanya Kayak gitu Misalkan aja dari hidup lu ya Karena lu pernah ngalamin yang berat-berat sebelumnya udah berapa kali gitu sebenarnya kan Nah alhamdulillah secara mental Anda udah siapin nih Kondisi kayak gini tuh Termasuk di perusahaan Nah cuma gini bro Gue gak enak aja Kalau misalnya ngomong Makanya Siapin bisnis yang bener Kan gak empati bro Makanya lebih kita ke edukasi kayak gini Bro kondisinya nih kondisi darurat gini Krisis kayak gini banyak ibrohnya pelajarannya Jangka pendeknya Kalau misalkan lu punya dana darurat Ya Hajar aja pivot Main apapun yang bisa ngasihin kesulau gede gitu kan Kalau gak ada dana darurat Nah ini yang pusing kita nih kan Ibaratnya kerjain yang bisa dikerjain Maka pelajaran buat jangka panjang Kalau punya apa-apa Jangan langsung dibelanjain Selebor Ada tabungan di rumah Ada tabungan di perusahaan Cash flow Ini pelajarannya banyak loh Buat pengusahaan ya Banyak banget Saya Ada yang temen saya kembali ngechat pak Lewat WA Kang Karena karyawan ada total 80 orang Bisa gak bantuin anda jualin rumah aneh katanya Anda mikir Jualan rumah gimana ceritanya Kondisi lagi covid kayak gini Iya kang Saya bener-bener pusing untuk biaya operasional katanya Ini bayangin Biaya operasional aja Sampai bingung Ngegaji 80 orang karyawan gitu Artinya kan sebenernya Emang lu gak mikirin cash flow lu pas waktu ngerekrut orang gitu kan Harusnya diserai manajemen ya Kan ada cash flow dong Gak hatinya ini 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ini Kata gak lama sih kayak begini krisis Yang minimal perusahaan tetep jalan dong Masa langsung tutup gini aja Ini pelajaran berharganya nih gitu Jadi buat jangka panjang Pelajarannya adalah Pada saat bangun bisnis itu perlu yang namanya manajemen cash flow Jangan sampai ambur-adul Dapat duit langsung diambil semua di perusahaan Gak boleh kan Terus dari segi namanya krisis Perlu di-medic juga What if-nya harus disiapin What if kalau misalkan nanti kita supplier nipu gitu kan What if kalau partner gue nusuk dari belakang What if kalau misalkan reseller distributor dicomot sama kompetitor Termasuk what if kalau misalkan kondisi krisis kayak begini Alhamdulillah saya sih kalau pribadi udah Udah nyiapin ya Jadi pas crash flow Class di crash flow Krisis Bisa aman di perusahaan Walaupun dari segi omset Ada beberapa lini usaha saya yang itu secara untuk kafe sama barung Pasti tuh jatuh 70% Tapi alhamdulillah yang lain naik pak Di pivot Di pivot dari segi bis model Yang awalnya orang lain dine-in makan Kita sekarang jual frozen food gitu kan Ya gue kan punya workshop bro Workshop tiap bulan Harusnya bulan ini ada nih Ion, Ion, Ion Ion pasti anjur pak I-O-W-O gitu ya Terus apa lagi ya I-O-W-O travel Spasi nih travel Itu pasti ambur adul itu Iya Nah akhirnya Akhirnya saya mikir gimana caranya supaya kelas ini tetap ada Kita ganti kemasannya yang awalnya sekarang Workshop doang Sekarang ganti lewat online course Ya alhamdulillahnya platformnya udah disediain dari dulu gitu Jadi banyak yang kita geser Banyak pelajaran banget dah disini Nah yang kasihan itu justru adalah Yang menengah ke bawah sebenarnya Kalau pengusaha nih Ibaratnya selama dia punya manajemen Bisa ngambil sikat Tentu pasti Apa ya Karakter si lidernya Si dia itu sebagai pengusaha Bakal diuji disini Apakah cuma mikirin diri sendiri doang Atau misalkan mikirin perusahaannya doang Atau pikirin dirinya Perusahaannya Dan juga Keberlangsungan dari tim dan karyawannya Nah ada yang mungkin Ah gue mah pokoknya yang penting perusahaan di jalan Dikeluarin Semoga ada kayak gitu Dan bikin gimana caranya perusahaan tumbuh Karyawan juga bisa tetap ditunaikan haknya Dan juga HR nanti Biasanya dibagi Banyak dampaknya ini memang Memang banyak Kebetulan gini kan Gue juga ada Kantor di Mampang yang banyak di event Maksudnya di offline kan Kalau kita ngomong sama Wisnu juga Kita kayak cirhat Kayak cirhat Apa-apa nya Kalau biasanya Cira-cira temen Cira-cira gini Lu kalau ada masalah Ke rumah gue aja Kita nangis bareng Wisnu lebih cerita gitu Gue ada bookingan event Dua bookingan besar event nih Waktu lagi kedepannya gitu kan Itu otomatis Kalau dari pemerintah sendiri Sudah sampai akhir Juni Walah hasil kayaknya ini Agak sedikit gak mungkin Kan gitu kan Iya bener Mampang itu Di offline di event kan gitu Which is gathering Iya betul Itu event yang mau kita Karena event travel pula Nah udah udah jelas lah Siapa Double punch Iya 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 Gitu Benar benar Apa terus kita frustasi Nah kita pikir Bukannya masalah itu Kita merasakan Aduh Kalau kita memang lagi Injekin tanahnya Allah Allah lagi Kepagian begini Kita ya kita terima kan gitu Betul Tapi gak bisa diterima Sama semua orang Hasil itu Iya iya Mau gak mau Kalau di kita Kita ada sedikit Apa namanya Disini mungkin Kekompakan di uji ya Maksudnya ibaratnya Betul Kalau perusahaan itu Seperti sebuah kapal Lagi ombaknya gede banget gitu Untuk kita berbeda Bagaimana way out terbaik Untuk sama-sama Jangan sampai ada Pad lift Atau juga mungkin Di rumah kan Tapi juga Mereka juga mengerti Keadaan kita Sudah ngerti Benar Makanya sekarang ini Kalau cuma mikirin diri sendiri Di jaman kayak gini Kayaknya Agak sulit ya Tapi benar juga Yang kasihan itu yang Nah kebawa Benar banget Karena gini Kalau yang pedagang-pedagang Misalnya Makanan gitu Kayaknya masih bisa Pesan online Misalnya ya Pedagang keliling Yang punya aplikasi Mereka muter Terus Pedagang harian Mereka mau stay di rumah Gimana ya Way out terbaik Mereka gitu ya Ya Memang benar Kondisinya itu adalah Kalau kondisinya kayak begini Yang paling bakal kena dampak Yang di menengah ke bawah Ibaratnya yang ekonominya itu Jangankan buat nabung bro Buat makan aja Sekarang masih mikir gitu loh Ibaratnya Lah kita-kita masih mikir Besok makan enak apa Dia Gue hari ini makan apa Nah makanya kan Ibaratnya kita nih Alhamdulillahnya berkumpul Sama teman-teman yang memang Punya otot berbagi besar Adanya donasi Musawarah juga bikin Musawarah peduli Kerjasama dengan banyak pihak Dan segala macam Ini bukti kepedulian kita tuh Ayo Nah kalian nih sekarang nih pengusaha Buktiin lu Jangan cuma ngomong doang Katanya lu pengen bermanfaat Buat banyak orang Ini momen yang tepat Tepat untuk ngebuktiin Di sana di luar Masih banyak orang yang Ibaratnya buat makan susah Monggo tuh profit-profit kamu itu Tabungan kamu cairin Bagi-bagiin gitu kan Bukti kalau misalkan Pengusaha nih Gue pengen jadi pengusaha itu Supaya bisa bebas waktu Bisa keluarga Sama anak Sama istri di rumah Bukti ini sekarang Itu kan waktunya kosong Jangan sampai di rumah Malah nyantai-nyantai Gak jelas Gabut gitu kan Rebahan Gak dimanfaatkan Buat sama anak Sama istri Jadi sebenarnya Kalau bagi pengusaha besar Ibaratnya Dia punya manajemen Minimal punya sistem Itu ajang pembuktian dia Ajang pembuktian Terhadap niatnya Bermanfaat buat banyak orang Ajang niat Ajang terhadap Pembuktian Bagaimana dia menjadi Leader yang hebat Di perusahaannya Semua karyawan Pastikan itu Memang benar-benar Terlindungi Dan pastinya Kondisi kita Benar-benar Apa ya Meresponnya itu Positual negatif Karena kan Ini kejadiannya udah ada Kejadiannya udah ada Nah gue nih Adolah ini Corona kapan ya Beresnya Kalau kita bikin yang negatif Terus Nah ini gak akan beres Nah tentu Tentunya nih Ibaratnya kan kita sekarang Gak bisa Ayo pemerintah Mana gimana Ya biarkan pemerintah Dengan tugasnya masing-masing Gitu kan Nah kita mah yang di bawah Gerak dari bawah Jadi memang Untuk para mereka yang menengah ke bawah Tugas kita adalah Support mereka sebenarnya Disini ajang pembuktian Seorang pengusaha Untuk bisa Bermanfaat buat banyak orang Sebenarnya Nah Berarti Untuk teman-teman semua Yang bilang punya Kelebihan riski Jadi pengusaha Diberikan kelebihan Itu bukan berarti Kita tuh Gak ada misi apa-apa Sebenarnya Berarti Allah tuh Mungkin ngasih Betul Kamu Kita kasih riski lebih Tolong buktiin Apa riski yang Dikasih tuh Bermanfaat buat sesapa Atau gak Minimal di lingkungan kita dulu nih Iya kan Iya bener Orang dekat Tetangga kan Baru keluar Nah kalau sampai Di sekitar kita Ada orang lapar Nanti dihisap susah itu Harta kita Iya gak Bener Setiap orang yang Kelebihan itu Di setiap RT nya Bergerak kayak gini Gak ada yang terbekale Bener gak Bener Bener Makanya Kita disini juga Kita sekarang Diuji bener Dengan yang Konsep rezeki kan Ibaratnya Ini Allah udah kasih nih Giliran dikasih Positif Gitu kan Dalam artian Kondisi yang baik Gitu kan Semua pada seneng-seneng Pada merayakan Dan segala macem Ini tiba-tiba Dikasih nih 2 bulan 3 bulan Lo Operasi dari perusahaan Diam dulu Gimana responnya Alah kok gini ya Lo Kemarin 5 tahun kebelakang Itu dikasih lo sama aku Gitu kan Lo kenapa nih Gini doang Langsung kondisinya Kayak begini Termasuk Kalau konsep rezeki Yang saya paham nih ya Rezeki itu kan cuma 3 Pertama itu yang dimakan Sama yang diminum Malah bisa Ma'akalawa syariba Kedua yang dipakai Malah bisa Yang ketiga Ma'anfako yang diinfakan Nah berarti kan yang ditabungan Itu bukan rezeki kita nih Nah ini ajang pembuktihan Konversikan Rezeki ditabungan Ke rezeki pribadi kita Dengan cara Menginfakan Berbagi Saya kemungkinan nonton Videonya mas yang di channel Yang berbagi lewat ojol itu ya Itu konsepnya bagus tuh Jadi perlu Ada program kayak begitu Ada yang memang dia tuh Gerak lewat Apa ya Berbagi disinfektan Berbagi misalkan APD Pokoknya mah Kan ini saya Mau berbagi Berbaginya kemana Wes Dalam kondisi ini Gue usah banyak mikir pak Berbagi aja tugasnya Itu aja Apa aja Bagiin aja Karena di luar sana Banyak yang susah makan Ibaratnya gitu aja Siapa tau Siapa tau ya Kita gak tau Siapa tau Cuma ngetes disini doang Setelah ini kelar Rezekinya langsung dilancarin Kita gak tau Orang tadi Tiba-tiba Olah mampetin Dengan Corona Selesai semua kan gitu Iya Apasal Olah mampetin bisa Suatu saat Lawannya juga bisa kan Tiba-tiba itu doang ya Betul Betul Makanya ini konsep Rezeki banget ini Sebetulnya Luar biasa lah pokoknya Banyak hikmah pokoknya Untuk Corona ini Tapi kalau ada Panduan dari temen-temen Yang kena punya masalah Biasanya apa Yang parah-parah Apanya Paling parah itu tadi Kondisi untuk bayar karyawan Gak ada Itu loh Ya sebenarnya kan Kalau Ibaratnya kalau gue pengen Nyumpahin gitu ya Makanya lu bisnis yang benar Coy Lu ibaratnya ngambil duit Udah dapet profit Dipakai beli mobil Lu emang perusahaan gak ada Kasnya gitu kan Cuma kan gue gak bisa ngomong gitu Oke Mas Gini mas Kalau kondisi kayak gini Ada dua kemungkinan nih Pertama adalah perusahaan-perusahaan Yang dia tuh punya dana darurat Dalam artian punya cash di perusahaan Yang kedua adalah Yang tidak punya dana darurat Yang dalam artian Cashnya aja Untuk bulan itu doang Misalkan Kalau ada Kalau punya dana darurat Ibaratnya Inilah saatnya Untuk melakukan Apapun yang bisa dilakukan Yang penting cash flow-nya cair Saya sering mengibaratkan Cash flow itu Duit itu cash itu Ibarat Kayak darah dalam diri manusia Kalau diri manusia Tidak ada darahnya Mampus gitu kan Mati gitu kan Nah sama kayak perusahaan Kalau udah gak ada duitnya nih Pengalir gitu kan Udah bakal mati Maka kan ini gimana Gak ada duitnya Yaudah Sok pikirkan Peluang apa yang ada di luar Yang bisa dapet duit cepat Apalah jadi reseller lah Makalar lah Apalah Aduh kan gengsi Ah ini buang gengsi Dalam kondisi kayak ini Gak ada gengsi Gak ada egois Hajar semua Ini bagi mereka yang gak punya dana darurat Bagi yang punya dana darurat Misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang memang cash flow-nya tuh aman gitu kan Aman nih Ini saatnya Melakukan tikungan Dalam artian Kalau dalam balap mobil itu Saatnya nikung itu disini gitu Di saat orang lain diem Ya gue buat manuver Bener manuver Ya Karena kan konsepnya Kalau kita pengen unggul Lakukanlah Apa yang orang yang tidak lakukan kan Nah Ini orang-orang pada krisis Kita manuver Konten dibikin banyak Gitu kan Terus juga branding dibangun Gitu kan Terus dari segi sistem diperbaiki Akuisisi pelanggan sebanyak mungkin Dan segala macamnya Itu kalau punya dana darurat Kalau gak ada yang tadi Pokoknya pikirkan Apa yang jadi cash flow cepat Hajar aja gitu Jadi Kondisinya memang Tadi ya positif negatif Ada yang cerah juga Mas ngeset tadi Dari siang Kang alhamdulillah Kang katanya Berkah corona Dia ngomongnya berkah corona Apaan Iya Om set saya naik 80% Gila lu jualan apa Herbal bro katanya Herbal Herbal jualan 80% naik Oh iya Jadi memang Jadi memang Tadi ya Itulah bisnis ya Ada yang memang kena dampak Kayak travel I.O. W.O. Terus juga berbasis Kerumunan gitu kan Terus juga makanan Dain in Dalam artian orang datang Pasti anjelok Tapi yang naik apa Kayak hairball Mungkin Apa ya Kesehatan Terus Misalkan alat-alat fitness Itu naik lah Permintaan Kalau di Bandung Teman-teman saya ini Karena kan Gapisannya gym Kan akhirnya beli tuh Beli-beli Terus dikirim Nge-jim di rumah Ada positifnya Gatih Lucu juga Gatih Gitu Kalau saya sering bilang Garda terdepan Dalam corona Ini adalah Petugas medis Dokter Perawat Dan lain-lain Tapi kalau garda Terakhir bagi pebisnis Adalah ekspedisi Kebanyakan kalau misalkan Udah lockdown Semua gak keluar Loh Ngirim paket Pakai apa Ojolanya gak bisa beroperasi Berarti kan Nah jadi Selama masih mungkin nih Nah ini saatnya Memperbanyak cash flow nih Ya kita gak tau Kedepannya kayak apa Ibaratnya cash flow-nya Dibanyakin Cash-nya dibanyakin Sia-siaplah gitu Nah nanti kalau udah lock Beneran gak ada aktivitas Gitu kan Udah kayak di film-film Nah itu yang Bener-bener itu Perlu ada bantuan Dari pemerintah Dari orang-orang Memang baik gitu kan Untuk mendistribusikan Kekayaan di orang-orang Sekitarnya Itu perlu kayak gitu Ya memang Kondisi sekarang Yang masih bisa survive Adalah yang online mas Distribusinya Promosinya jualan yang online Kalau misalkan Distribusinya offline Dalam artian Itu gue harus Dapetin produknya offline Itu kan yang masalah Kalau online kan bisa Iya Iya kan gitu Nah kalau dipikir-pikir Kalau udah lock-down total Jangankan yang Mau yang Ke atas juga Susah juga Kan gak bisa kirim Kalau dia gak punya Sotok Biar kaya juga Bener Kalau gue Sudut pandang Yang kesotawan Mungkin itu yang dihawet Pemerintah Walaupun Kata sebagian orang Katanya yaudah Gak apa-apa Mending begitu bentar Tapi mematikan corona Daripada Dibuat begini Tapi gak mati-matinya Corona Malam lah Di sini kondisi kayak gini Memang Ketuntutannya adalah Kita peduli sama orang lain Empatinya harus Di munculin lah Pokoknya Kita boleh lah Punya empati Pada set Gak kayak gini Tapi pas kondisi gini Please Empati lu munculin Gitu kan Lu boleh jualan Tapi dari jualan lu Bagiin dong Sama teman-teman Yang memang sekarang Butuhkan gitu Yang cuma sekedar Foya-foya Dan segala macam Ini sebuah konsep Yang bisa dibilang Luar biasa Karena mungkin ya Orang biasanya tuh Take and give Sekarang waktunya Untuk give-give-give Gitu ya Take ya Di atas langsung ya Insya Allah ya Dapetnya ya Kalau bicara masalah sedekah Gue udah banyak ngalamin Keajaiban lah Maksudnya Itu Saya udah banyak share juga Di video di Youtube Bahwa Jangan ragu lah Intinya kondisi kayak gini Memang ayo Bagi-bagi aja Ibarat gini bro Gue dulu pernah ya Ini Waktu saya bangker 7,7M itu Gue lewat tuh jalan Saking jalan kurang lebih 2 kilo lah Saking gak ada duit Gue liat Samping jalan Ada pengemis Gue liatin aja Minta-minta Gue pengen bilang kayak gini Dalam hati Pak tau gak Gue tuh lebih miskin dari bapak Bapak mah gak punya utang Gue 7,7M Gue bilang Pengen banget bilang kayak gitu Gitu kan Gue jalan-jalan-jalan Terus sampe pada akhirnya Di duit dompet itu Cuman ada duit 7 ribu rupiah doang Gitu kan Ini gimana ceritanya Tapi ya kodar Allah Total hitungan itu Saya ditipu 7,7M Beres 64 tahun 5 tahun kelar pak Gitu kan Maksudnya gini loh Makanya saya sama istri itu kompak Bun Ya gitu kan Kalau misalkan kita punya risiko lebih Gitu kan Tabungan minimal Sisi angka sekian aja Sisanya kalau ini bagi-bagi aja Tok kita tuh pernah miskin dari ini kok Uang tabungan dulu pernah Cuman sejuta Bahkan cuman berapa ratus ribu Bahkan minus 7,7M Jadi apa yang membuat kita Akhirnya tuh Gak berbagi lagi Dalam kondisi kayak begini Kita dulu pernah miskin Daripada orang miskin Jadi intinya adalah Mengajak teman-teman juga nih Mumpung kondisi kayak begini Ayo Ajar aja Gila-gilaan Berbaginya Karena gak akan Kehabisan Nah itu janji Allah Itu udah jelas Kalau kita berbagi Bakal dibagi lagi Sama Allah Itu pengalaman pribadi sih 7,7M itu Selesai dalam waktu 5 tahun 5 tahun? Iya 5 tahun dengan solusi Nah salah satu Yang mungkin orang Sini nanya nih Wah kok bisa sih Beresin 7,7M Gue utang 1 juta 10 juta 100 juta aja Kayak yang puyeng gitu kan Ya Makanya saya nulis buku Yang namanya melakukan Kemusahilin kan Gue bilang gini Kalau kita nyelesain Sesuatu yang masuk akal Yang gak masuk akal Dengan cara masuk akal Gak akan beres Dia bilang Gimana beresnya kan? Gue 1 tahun 2 tahun pertama Pusing mbak Tabungan kagak ada Stress jualan gak jelas Gue pernah jualan Kripik sebelak Kripik sebelak gitu Ya pedas Numpuk di gudang Terus gimana Jualannya 3000 pieces Ya sekarang Kita jualan makanan Snacknya si Kirun Kirun makaron Sang dewa Sekali kirim 30 ribu 100 ribu Lo gak tau Gue dulu Ngetok banyak Saking pusingnya jualan Jadi 2 tahun pertama Saya kaya Pusing Mbak kerasnya Tahun ke 3 Tahun ke 4 Tahun ke 5 Dengan cara apa? Ternyata bener Jadi kalau misalkan Kita cuma mayanan yang logika nih Misalkan cari untung Jualan apa Hasilnya bisa ke hitung Tapi kalau mayannya Cara langitan Dengan cara apa? Dapet duit Misalkan 10 juta Misalkan katakan lah 10 juta nih Saya 7 juta nih Misalkan buat Bagi-bagi Buat ke investor Yang punya hutang Saya punya hutang ke dia 2 juta Saya sedekain 1 juta saya pake makan Saya pernah 1 juta tuh dipake Sebulan pak Saya istri Anak Orang tua 1 juta gitu kan Pake-pake apa gitu Ya bisa gitu Tapi tadi Kondisinya adalah Dengan Luar biasa ya Konsep giving itu Memberikan banyak Pelajaran Pas kondisi gue jatuh mas Mungkin banyak yang gak tau juga Saya sakit itu Tahun 2016 Ponis GBS Dan 2 bulan Di rumah sakit Dokter bilang Secara medis Ini gak mungkin Bisa balik lagi Gitu kan Karena udah Kaku gini Cuma bisa gerak Mata doang Gak bisa gerak Ponis dokter udah kayak begitu Jadi saya bersyukur Salah satu Yang saya syukuri adalah Saya punya istri yang luar biasa Gitu kan Gue ditabungan pernah Itu ada duit masuk dari royalti buku Saya kan nulis buku tuh Royalti masuk 100 jutaan 100 juta lebih Istri bilang Ya Royalti masuk Katanya Angkanya sekian Terus Ini gimana Izin untuk disedekain aja Semuanya Kenapa dia mikir gitu Karena ternyata ya Ibar kata nih Kalau kata istri Ya kalau ayah lewat Maksudnya kalau lewat Meninggal gitu kan Akuin gitu duit banyak Jadi akhirnya disitu duit Wah habisin Habisin Dan dalam kondisi Saya sakit itu Masih nyisa 1,4 miliar Gue utang belum beres lah Udah diuji lagi Sakit Utang 1,4 miliar lagi tuh Tapi lagi-lagi Sudah bismillah Akhirnya saya Istri itu pokoknya Nguras rekening Habisin Sisain cuma dikit Itu kan buat pemulihan Balik ke rumah Terus fisioterapi Cuman jalan gini doang Ngomong IUS Saya belajar dari Nol lagi nih ngomong Tangan, gerak, kaki semua tuh Kemulihan kurang lebih Satu tahun gitu kan Di umruh setelah itu Saya ngedoa di Depan multazam Sama di rodoh tuh Ya Allah Saya punya tiga permintaan Saya bilang pertama Saya pengen Saya full sehat 100% Kedua Saya pengen utang Saya selesai Ketiga Saya pengen Punya anak lagi gitu ya Itu Izin Allah Alhamdulillah Ini benar-benar nyata banget Semuanya kekabul mas Bulan Februari Saya umruh bulan Desember Februari Istri positif hamil Apel utang lunas 7,7M Gitu kan Terus di bulan Juni Saya full 100% bisa gerak Oh aja tangan saya gini doang Gak bisa lurus Tanya sebenernya gini Gak bisa ngelapain Gini doang Sekarang Wah Alhamdulillah udah bisa Udah kayak orang Geperasakit aja Kayak orang gak pernah sakit Nah itu salah satunya tuh Kalau bisa saya tes imun itu Ya itu keajaiban sedekah Jadi saya ngomong begini Karena udah ngalamin gitu Jadi Udah ajar aja Dulu kita pernah miskin kok Bahkan lebih miskin Terus miskin Berbagi aja Gila-gilaan Jadi Teman-teman yang sekarang Mungkin nonton video ini Di channelnya Mas Ari Jangan ragu untuk bisa berbagi Jangan takut miskin Jangan takut kekurangan Itu udah di Udah di janjiin sama Allah Bakal Bakal balik lah Insya Allah Gak kapan waktunya Kang Eh gak tau Yang pasti mah kita yakin aja Gitu sih Ini rahasia langit ya Sedikit bro Gue jadi penasaran bro Itu metode Apa yang lu jalanin Sampai 7,7 M itu selesai 5 bulan Itu sedekah yang bagaimana 5 tahun 5 tahun 5 tahun Itu Yang bagaimana bro Metode gimana Gue sering gini Campainin di Facebook Juga di Instagram Ada yang namanya Metode sedekah brutal gitu Sedekah gini Sedekah dimana kita Pas ngeluarin itu Deg-degahnya minta ampun Itu buat brutal Misalkan penghasilan Ya sedekah 10 juta nih Gitu kan Kan 10 juta Pengennya itu kan ya Buat disimpen tabungan lah Buat makan lah gitu kan 10 juta Dipakai cuma 1 juta doang mas Misalkan Yang 2 juta Misalkan apa ya Yang 7 juta tadi sedekah Yang dia buat utang 2 juta kita sedekahin Nah kalau udah gak ada utang nih Dapetnya duit Misalkan 10 juta Udah gak ada utang Kalau sini nih 10 juta dapet Pakai 1 juta setengah Kebutuhan 8 juta setengah Lempar Itu bagi yang belum terbiasa Pasti deg-degan Gila gue berjuang Ya saja Gitu kan Saya sama istri kompak Rumah Mobil Pokoknya mah Seadanya aja gitu kan Kalaupun memang Mau menghargai diri Ya boleh aja silahkan Tapi ya Sebenarnya mungkin Kalau dapet Lempar aja Kenapa saya yakin Pertama tadi Ya dari pas waktu Saya bangkrut Udah ngalamin gitu kan Kondisi kayak gitu Waktu sakit juga ngalamin Sekarang kenapa semakin yakin lagi Karena saya yakin tadi Ini pasti ada Ada hak orang lain nih Gitu kan Udah lah kita Hajar aja gila-gila Jadi konsepnya Kalau saya tuh Sedekah brutal Apa dalilnya Di dalam surat Al-Imron Tentang bahwa kita tuh Gak akan mendapatkan Apa yang kita Apa Jadi Kita tidak akan mendapatkan Kebaikan sebelum kita Menginfakan harta Yang kita cintai Kita kan sekarang berjuang Demi apa Demi keluarga Tapi seringkali Apa yang Seringkali terngiing Dalam kepala Kan harta Hajar aja gila-gila Gitu sih Kalau saya sih gitu Tapi ini masuk akal Ini korelasinya tuh Kemana-mana nyambung Ibaratnya berkorban dengan sesuatu Yang kita anggap Berat Yang kita sayang-sayang banget Itu justru Allah Jadi sayang sama kita Dengan gara-gara itu Betul Abis kemudian Madinah ketemu sama Eljunet disana Dia buka itu Di salah satu lantainya Madinah Itu ada sumur Sebelumnya tuh Di vlog saya tuh Oh iya Gue nonton Dianya tuh Terus Itu sumur yang dicintai Sama Sama Sahabat Nabi itu Sampai keluar ayat disitu Jadi kalau Belum Sedekah Sedekah itu sesuatu Yang kamu cinta Itu sebaik-baik sedekah Kan gitu Ibaratnya Berapa gitu ya Nah baru Keingetan Kenapa Nabi Ibrahim dulu Diminta untuk Ngorbankan anaknya Ibaratnya sesuatu yang Dicinta banget gitu Apalagi dicinta Iya Nah Cuman Kuncinya disini mas Kuncinya kalau kita belajar Dari Nabi Ibrahim gitu kan Nabi Ibrahim ini kan Ibaratnya Diperintahkan sama Allah tuh Ngorbankan anaknya kan Ditinggalin tuh Sama Siti Hajar Bayangin coba sih Kita ngebayangin gak sih Kalau misalkan Seorang Ari Untum gitu kan Udah Menghamili istrinya Tiba-tiba Mbak Venitanya Ditinggalin gitu kan Eh lu udah ngamiliin gue Terus tinggalin gini aja gitu kan Kalau zaman sekarang kan gitu Tapi dengan konsep Keimanan Nabi Ibrahim Dengan konsep keimanan Siti Hajar itu Luar biasa Nah pelajaran yang kita petik nih Kalau dari saya pribadi Siti Hajar ini kan Sampai Ibaratnya nyari makannya Buat Ismail aja kan Buat minum doang Bulak-balik pak Apa namanya Proses sai kan Sai 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, sampai 7 kali nih Sofa, marwa, sofa, marwa, sofa, sampai 7 kali Ya logikanya Kalau udah gak ada jelas gitu kan Ngapain 7 kali gitu Logikanya kan Kalau sekarang orang-orang sering berpatokan Sama quote-quote orang hebat Einstein Hanya orang gila yang melakukan Kerjaan yang sama Berharap pasti yang berbeda Gitu kan Nah ini Siti Hajar gimana ini Nah makanya bilang Kita itu sering kali dicap gila sama orang Kalau melakukan yang tidak masuk akal Tapi satu yang mereka gak tau ya pak Apa yang kita Apa yang kita Yakini tapi mereka gak Ketahui adalah tentang konsep keimanan Gue ngelakuin kegilaan ini Gue dengan iman Keyakinan terhadap Iman terhadap apa Yakin Allah bakal kasih jalan Makanya kan sofa Marwa, sofa, marwa, sofa, marwa Mucretnya dimana mas? Di sofa atau rumah mas? Mucretnya air dimana? Dia di kaki Ismail kan? Kebanyakan gak sih? Ya kalau seorang misalkan Venita gitu kan Udah keliling-keliling-keliling Tiba-tiba Muncat di anaknya Eh tau gini pak Dari tadi kenapa gue keliling-keliling Gitu kan? Bagi ke manusia ya? Bagi ke manusia itu Tapi tadi Sunatullahnya kita itu Ihtiar Maksimal Gitu kan? Tau akal Yakin sama Allah Saya dulu jualan makanan Seblak apalah Segala macem Muncar Tulisan saya sendiri Saya nulis buku Malah laris pak Pada gue Emang tulisan gue bagus ya? Bagus ya Nulis gitu Jadi memang kita gak pernah tahu nih Kadang kita tuh gak terlalu peka Sama diri sendiri gitu Mas Ari mungkin jago dalam masalah Public speaking-nya Pengemsi-nya Terus dalam masalah Mempengaruhi orang Oh itu ternyata Tongkat Musa-nya Kalau bahasa saya Nabi Musa pada saat Kondisi tengah laut Dikejar Nabi Awad Dikejar sama Fir'aun Kan gak minta Ya Allah Hadirkan helikopter Pesawat Atau apalah gitu kan? Gak ada Perintahnya adalah Idri Biaso Kalbahar Tumpukan laut Dengan tongkatmu gitu kan? Kan gak protes juga Nabi Musa Ya Allah Bercanda Ya Allah Tolongkan gitu kan? Gak jedar Nah sekarang sama solusinya Apa yang menjadi solusi kita Di depan Sudah saat corona Coba berpikir Pit stop nih Moment yang tepat Untuk pit stop Menghasabah diri Apa yang Allah kasih itu Oh ternyata Saya tuh jago dalam Masalah nulis Saya mulai berkarya Lewat tulisan Oh ternyata saya jago dalam Misalkan mempengaruhi orang Bikin channel youtube Gitu kan Di update konten maksimal Jadi kebaikan Dan lain-lain Banyak hikmah insya Allah Wah ada Banyak banget ya Dari Dari Apa namanya Ngomongin syai aja Saya juga justru Gini Ini keajaiban Mekah ini menurut saya Ini bahkan itu Multi angle Kayak tadi Dengan Belodewa jelasin Mengenai syai Itu juga Seperti sesuatu Yang sebenarnya Sebenarnya Proses syai itu Pecah dimana-mana Gitu Kalau andai kan Allah cuma nyuruh Apa Allah sih Udah tahu Dia bakal ngasih air Gitu Tapi ngapain Sekelas Siti Hajar Ibunya Nabi Istrinya Nabi Harus kerja juga Ya kan Benar Benar Kita bukan Nabi Bukan Istrinya Nabi Sama-sama Sekelas keluarga Nabi Harus kerja juga Yang mau Mendepetin air Misalnya Yang dikejar Cuma airnya Ibaratnya Effort itu Jadi kelihatan Nggak berguna Tapi kalau Kita ngeliat Proses dia Bolak-balik Tujuh kalinya Itu wajib Justru air Zamdamnya Cuma sunnah Sekarang ya kan Benar Itu kan Benar Makanya yang wajibnya Sainya kan Berarti Allah itu Cuma mau melihat effort kita Karena hasil punya dia Benar Setuju Itu memang Poinnya itu Kayak sekarang kita Nggak bilang hikmah di Corona Kalau fokusnya cuma Corona Ini ada yang bilang Konspirasi lah Ada yang penyakit Inilah apa Segala macem Berpikir dari sudut panjang Lebih luas kan mungkin Ya tadi Oh ini adalah Kodarullah Kan skenario Allah nih Jangan sampai Pas giliran dikasih baik Kita beriman Pas dikasih buruk Kok malah Nggak beriman gitu kan Ya udah Tinggal nikmatin aja Tugas kita ngapain ya Ihtiar tadi kan Ibaratnya kalau kita Punya kelebihan harta Berbagi dengan teman-teman sekitar Kalau kita dikasih kelesempitan Berarti kan Tetap sabar gitu kan Terus juga berjuang Dengan upaya kita Dan sejenisnya Ini konsep keimanan pada harinya disini Sama tuh Sama dengan konsep tadi Waduh Ini kayaknya Nggak Nggak Apa Nggak habis Kalau kita ngomong Cuma sebentar Kita perlu Kasih sesi berikutnya Untuk ngobrol lagi Karena Next lah Sama buru dewa ini Emang ngebuka Folder-folder lain Di kepala gue sendiri Gitu Oh iya Oh iya Gitu Gini Menatap sesuatu Kalau kita bermuasa Itu banyak banget Banyak banget Yang bisa kita ambil Kayak tadi Ngomongin Mekah Karena kantor gue Juga urusannya dengan I.O Gitu kan Iya Mekah aja suatu Kajaiban bro Ibaratnya Justin Bieber yang datang 10.000 orang aja Itu meetingnya bisa Bagi 5-6 bulan Kalau bikin konsernya Lah ini 2 juta orang Per hari Konsernya 5 kali bro Bener I.O terbesar di dunia Bro Bayangin Yang datang tuh Jutaan Satu-atunya tempat Datangnya jutaan orang Per hari Bayangin Ini gimana lah Koordinasi seperti apa Sampai gak bisa Bikir Ini orang gak ada Yang saling kenal Bahasanya gak ada Yang saling ngerti Ngomong ini apa Ngomong ini apa Segala macem Negara Indonesia Ketemu militer Negara Jepang Gitu Ayo baris rapih Itu bisa 2 jam kali rapih Gak ngerti bahasanya Kalau di sini Buka cuma tinggal Allah akbar Allah akbar Semenit Semenit Oh iya Manusia bisa Bikir dengan Allah akbar Jadi Ini banyak Kayanya Kita justru Dengan kita Kita bertukar pikiran Gini malah Ngebuka sel-sel Yang tadinya Kita pikir Jadi Apa namanya Jadi kita baru Bisa temuin Masya Allah Makasih Bro Dewa Bisa melihat Ada beberapa poin Dimana mungkin Justru Mungkin dari sisi lain Dari pandan Oh iya Ternyata saya bisa Berbareng Ferti kesini Ternyata saya bisa Melakukan ini Atau juga mungkin Oh iya Berarti saatnya Saya ini Apa namanya Menjalankan Amanah Harta yang saya dapatkan Banyak hal yang bisa Diambil di sini Mudah-mudahan Bermanfaat juga Dan kita doakan juga Bro Dewa Bisnis Cetamalan Sehat terus Ya Dan mudah-mudahan juga Kita bisa Kolaborasi lagi Saus saat Tergantian Aman Kita empat gantian Oh iya Siap-siap Terima kasih untuk waktunya Kita ketemu lagi Ya siap Untuk follow juga Youtubenya Dewa Eka Prajaga Ya Dewa Eka Prajaga Subscribe Banyak tim bisnis di sana Follow aja Subscribe ya Nah bener Instagram Sama juga kan Dewa Eka Prajaga Sama kan Dewa Eka Prajaga juga Iya Iya Kalau lagi usaha habis nih UMKM baru start Seperti apa Beliau pernah miskin Dan makan lebih miskin Dari posisi Lu semua mungkin sekarang Jadi jangan khawatir Ini contohnya udah ada Hampir mati Iya Hampir bangkrut Iya Hampir Mungkin dipukulin Di kolektor Iya Ada semua Mau cari sampelnya Kayak gimana lagi Udah beranggap Sampai seti Iya gitu Jangan lah Ambil pelajaran aja Ambil hikmah Dari pelajaran gitu Misalnya Apa namanya Belajar dari pengalaman Tapi kalau dengan Itu kita belajar dari pengalaman orang Belajar dari pengalaman Bagaimana semestinya Kalau kita tidak dibekali dengan iman Tentunya juga Pasti kita akan merasa Terpuruk banget There's no way out Kayaknya kalau Dalam posisi yang seperti Dia pernah dapatkan Contohnya Diponis meninggal Atau juga mungkin Hutang segitu banyak Paling ya Untuk apalagi hidup Karena hidup juga Bakal ketemu dengan Dep kolektor doang Tapi ternyata Resepnya mudah sekali Ya kalau dengan cara-cara Konsep bumi Sudah gak bisa Konsep langitan Luar biasa Apa yang dibilang tadi Dan Apa namanya Jika cobaan-cobaan Pernah dilewati Maka coba-cobaan Seperti sekarang ini Mungkin hanya seperti Next level Dari apa yang pernah dia Rasakan Intinya setiap ada cobaan Kita kembalikan dengan sedekah Karena salah satunya Sedekah juga bisa Untuk menolak Balak gitu Misalnya kita mau dapat celaka Ternyata kalau sedekah Ditunda celaka kita Beliau sedekah Pernah difonis Sampai meninggal Gak jadi gitu ya Maka teman-teman semuanya Mungkin sekarang kita Juga masih kurang Kemudian apa yang kita punya Kita sedekahin Itu siapa tahu Malah mendatangkan Rezeki yang sangat luar biasa Yuk kita coba praktekin Untuk orang-orang sekitar kita Untuk orang-orang terdekat kita Siapa tahu Banyak sekali manfaat Yang akan kembali Ke kita Tapi ingat Jangan menilai semua manfaat Itu dari manfaat Manfaat materi Mudah-mudahan Kita bisa ambil hikmahnya Terima kasih untuk Dewa Semua Strategi bisnis Alhamdulillah Beliau sekarang lagi Banyak sekali didengarkan Kata-katanya mengenai bisnis Banyak teman-teman saya Yang sudah Mendengarkan Dan juga Apa namanya Bekerjasama dengan beliau Dan merasakan manfaatnya Saya belum Tapi Senang punya teman seperti dia Bagaimana kita Mendapatkan banyak sekali Referensi dalam Dalam hidup ini Ingat Jangan takut Kita gak ada rezeki Jangan takut miskin Karena kita hamba Dari yang maha kaya Sampai ketemu lagi Jangan lupa Like, subscribe Dan juga komen Hanya di cerita untung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe